Halo teman-teman, hari ini saya bakal membuat daily vlog eksperimen mengenai apa sih kegugunan gadget menurut mahasiswa Nah, kali ini saya bakal menanyai salah satu mahasiswa A.K. Fajar yang ada disini Kasihkan terus videonya, bye Halo 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 Halo, tadi Ginda Gini Gini Gue nanya nih Iya, boleh Siapa dulu nih? Yati aja dulu Oke Menurut Yati, apa sih kegugunan gadget? Kalo bagi Yati Kalo menurut saya sendiri, fungsi gadget itu bisa untuk mencari informasi seperti Kek mana sih kehidupan di dunia luar sana yang mungkin kita hanya tau wang likur kita aja disini Kan kita gak tau tuh kek mana sih keadaan yang ada di luar sana atau kalbi dan Indonesia atau engga atau sekitarnya Ya Terus kalo menurut Yati Terus kalo menurut Yati, menurut pandangan Yati gitu Kalo gadgetnya digunain untuk hal yang tidak bermanfaat gimana? Ya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya Misalnya nih kalo lagi kumpul, banyak kan kan fungsinya hanya untuk fokus ke gadget aja Jadi istilahnya itu Gadget itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh Siap, oke, nice Yati Thank you Nah disini ada Winda nih Ya Wind Ya ya Wind Pertanyaannya sama nih kak Yati Menurut Winda gimana kegunaan gadget? Kalo menurut aku sih untuk komunikasi ya komunikasi teman, orang tua, keluarga Terus juga ya komunikasi-komunikasi yang kita tidak kenal dengan dunia maya Yang gimana? Yang komunikasi di dunia maya gitu Cuman kalo komunikasi biasanya sih orang mendekatkan yang jauh dan yang jauh Eh yang dekat menjadi jauh Yang gimana? Yang komunikasi di dunia maya gitu Cuman kalo komunikasi biasanya sih orang mendekatkan yang jauh dan yang dekat menjadi jauh Karena tergantung orangnya juga Oke, kasih Winda Jangan salah menggunakan gadget ya kawan-kawan Oke Sodi, siap Sodi Sodi mau ditanya juga? Ya Pas lagi ya, dadah Nah kali ini kita bakal mencari lagi Kami nanti ada lagi di luar, jadi lagi ramai nih Ramai Ramai mereka Nah ada yang sendiri Halo Salpi Hai Hai Fih, mana Fih? Menurut Salpi Apa penggunaan gadget? Apa penggunaan gadget? Penggunaan gadget lah gitu Menurut Salpi Apa? Penggunaannya tuh ya, kita tuh bisa mencari berita kayak gosip Gosip kan? Kan sekarang di kan? Gosip tuh lagi-lagi Apa namanya? Lagi-lagi booming gitu kan? Terus itu Kita tuh bisa mencari longan pekerjaan Kayak bisnis online gitu Nah itu Pokoknya Tentang Intinya tuh Berita gitu Nyari berita ya intinya ya Biasanya kalo hiburan Salpi main apa biasa? Hiburan? Ya kayak main game Game apa? Mobile Legends Mobil-Mobile Legendsan ya? Mobile Analog ya? Ya Mobile Analog Itulah pokoknya Oke Terima kasih ya pak Pih Bye-bye Nah mbak Gori nih Tunggu Halo mbak Halo Mau nanya nih Bener mbak Apa sih kegunaan gadgetnya Bagi mahasisual sekarang? Kalau gadget untuk mahasisual sekarang itu banyak banget Pertama kan kita dapat informasi tuh Nomor Pendidikan terutama kayak pelatihan Seminar Workshop tentang pemeriksaan kita kan analis nih jadi infonya banyak banget kalau gadget itu guna apalagi? apalagi kalau ada yang masih ingin kasih tau silahkan gak apa-apa ada sih banyak kita kan bikin tugas juga bisa cari dari gadget cari referensi disana jadi intinya untuk sekolah untuk tugas kampus makasih ya pak terima kasih hai guys semua udah menyaksikan kan gimana sih pendapat mahasiswa tentang fungsi dari gadget ini baiklah sebelum itu kami mohon maaf karena kami belum mengkenalkan nama saya sudah dulu kemudian saya ini bawa rekan-rekan nih semuanya ada saya mau bikin lagi dengan suatu lagi dan terima kasih tulang kembali dari saya untuk membuatnya kemungkinan yang positif ya baiklah semuanya terima kasih dan dan saya sendiri dari Suriyani maaf ya jika ada kesalahan kata semoga semoga yang baik diambil dan yang buruk ditinggalkan jangan lupa nih untuk like komen dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih